Halo teman-teman, masih ketemu di konten seputar Paypal Nah, di video kali ini aku mau sharing gimana cara men-transfer, bukan men-transfer, menarik uang dari Paypal, dari saldo Paypal ke rekening bank kita, bank di Indonesia Atau kalau bahasa di Paypal itu withdraw, kalau kalian sering dengar withdraw itu maksudnya adalah menarik uang dari balance, dari saldo di Paypal ke rekening bank kita Nah, caranya gimana? Langsung aja yuk! Pertama langsung aja masuk ke akun Paypal kita ya, yang mau ditarik uangnya Nah, ini aku contohkan melalui website ya Paypal, nanti kalian juga bisa menggunakan aplikasi mobile Paypal, caranya sama Oke, setelah login, teman-teman nanti akan menjumpai tombol transfer dana Ini transfer dana, oke kita klik Nah, di sini ada dua pilihan ya teman-teman Kalian bisa menarik dananya, itu pertama ke kartu ya, kartu kredit atau kartu debit yang kalian tautkan untuk memverifikasi akun Paypal kalian Yang kedua, itu bisa ditarik ke rekening banknya Ya, kalau saran aku pilih aja ke rekening bank, biar langsung masuk ke rekening bank kalian ya Kalian pilih yang ini Terus di sini ada biayanya teman-teman ya, kalau misalnya yang ditarik itu di bawah 1.500.000, nanti ada biaya 16.000 Ya, kalau misalnya di atas 1.500.000, nggak ada biaya 16.000 Oke, nah terus kita klik dulu aja berikutnya Nah, lihat teman-teman di sini saldoko hanya 10 dolar ya Nah, kita bisa langsung klik berikutnya dulu Ini kita tarik semuanya 10 dolar Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk 10 USD Itu kursnya di Paypal nih, lihat di sini teman-teman Kurs konversinya 1 USD itu sama dengan 14.900 Nah, jadi kurs di Paypal ini memang agak rendah dibandingkan kurs yang ada di hari ini Ya, jadi itu cara Paypal untuk dapetin keuntungan Ya, jadi kan kita bikin rekening di Paypal ini gratis Nah, mereka dapet uangnya itu dari mengambil sebagian dari kurs ini teman-teman Misalnya kurs sekarang 15.300 ya Nah, kalau kita cairkan itu jadi 14.900 Ya, jadi ada selisih sekitar 300 sampai 500 rupiah lah Setiap kali kita mengkonversi mata uang ini Dan menarik balance atau saldo di Paypal ini ke rekening kita Ya, itu jadi cara Paypal untung lah Ya, nggak masalah menurutku Karena kita bisa menggunakan Paypal ini secara gratis Nah, terus untuk perkiraan waktu penerimaan Itu 2 sampai 4 hari kerja Biasanya Sabtu, Minggu itu nggak dihitung ya Kalau misalnya kalian tariknya Jumat itu biasanya lebih lama Ya, tapi bisa lebih cepat Kadang 1 hari cair, tapi ya maksimal aja 4 hari gitu Nah, kalau sudah oke semuanya bisa langsung klik transfer ini Ya, nanti ditunggu aja selama 2 sampai 4 hari Otomatis saldonya masuk ke nomor rekening dari bank yang kalian tautkan di sini Di akun Paypal kalian Nah, tipsnya nih buat teman-teman yang mau withdraw atau tarik uang dari Paypal ke bank Yang jumlahnya cukup gede Itu biasanya banyak yang ngelakuin jual saldo Paypal Ya, jadi daripada kena potongan kurs tadi ya Misalnya kan kurs sekarang katakanlah 15.000 Terus kalau pas kita cairin di Paypal itu bisa jadi 14.500 gitu ya Ada selisih sekitar 300 sampai 500 rupiah lah Kalau misalnya dikali jumlahnya 1.000 atau 10.000 dolar itu kan lumayan ya Nah, itu banyak yang ngelakuin ngejual saldo Paypalnya Ya, jadi kalian bisa cari grup-grup di Facebook yang jual beli saldo Paypal Itu ada banyak banget Nah, jadi kalau kita jual beli itu ngikutin kurs yang sekarang Ya, misalnya kurs dolar sekarang 15.000 Nah, misalnya ada yang beli nih Ada yang beli 100 dolar gitu Nah, dikali aja 100 dolar x 15.000 berapa Nanti ditransfer dulu ke rekening kalian Nah, baru setelah uangnya masuk Kalian transfer saldo Paypalnya ke orang yang beli saldo Paypal kalian Nah, itu tips aja sih Banyak yang ngelakuin kayak gitu juga Tapi kalau misalnya kalian nggak mau ribet ya Tarik aja langsung potongannya ya Ya, kayak gitu lah potongannya Kalau masih kecil nggak kerasa Tapi kalau misalnya uangnya gede Makin kerasa Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing di video kali ini Sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan seputar Paypal Bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah sini Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Saya Yoko Bom, terima kasih